Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua disini saya akan membuat tabel 2 dan my day dan teman saya di video berikutnya yaitu Amel akan membuat kolom kemudian drop cup serta card ini adalah contohnya akan saya buat sesuai instruksi yang ada nah ini tabel sudah saya siapkan nah disini kita akan beranggapan tabel ini sama seperti di Microsoft Excel nah nomor pada nomor itu baris A branded baris B quantity baris C unit price baris D total price baris E dan total price in rupiah baris F Nah kita akan menulai out pilih formula muncullah jendela formulanya nah kita masukkan quantity pada baris pada baris C kolom 2 dan unit price baris D kolom 2 untuk number formatnya belakang koma dua angka nol kita tekan Oke nah itu udah muncul nah selanjutnya selanjutnya juga sama kita ke formula lalu masukkan quantity baris C kolom 3 baris D kolom 3 sini teman-teman jangan sampai salah masukkan formula formula nya lalu kita lanjut ke total price in rupiah Nah nah disini kita juga akan membuat formula pada total price in rupiah yaitu total price in rupiah sama dengan total price di kali 10.000 nah nilai 10.000 itu diambil dari satu US dollar sama dengan 10.000 yang merupakan nilai 10.000 yang merupakan nilai rupiah terhadap dollar pada hari itu kita masukkan saja total price pada baris E kolom 2 di kali 10.000 untuk number formatnya sama seperti sebelumnya dan tekan oke dan selanjutnya juga sama seperti tadi jangan lupa ini dimasukkan terus 10.000 nah setelah itu kita ke total price nah setelah itu kita ke total price penjumlahan total price dengan masukkan formula sama dengan sum above dan format sumberingnya juga sama seperti sebelumnya nah itu sudah ada jumlahnya total price juga sama oke teman-teman ini udah jadi ya jadi kalian yang membuat tabel bisa menggunakan microsoft word tanpa harus menggunakan microsoft excel oke teman-teman sekarang kita akan membuat mylink nah ini adalah contoh yang akan saya buat dalam membuat mylink kita memerlukan data di microsoft excel nah ini adalah data yang sudah saya buat di microsoft excel lalu kita save as terus dokumen kita simpen di dokumen dan diberi nama data peserta lalu save nah kita kembali lagi ke user support lalu kita ke mylink start member step by step lalu kita pilih next typing dokumen next selesai resipien next write your letter lalu muncul jendela ini kita pilih dokumen lalu kita cari dokumen lalu kita cari dokumen yang tadi kita simpan kalau susah mencarinya kita cari di file name aja data peserta lalu open kita pilih kita pilih sheet 1 oke ini muncul data-data yang tadi kita masukkan lalu saya akan memilih urutan dengan nama lalu tekan oke setelah itu oke oke kita masukkan data yang tadi klik insert manager file pilih nama lalu program study kita klik program study untuk mencari data yang tadi kita klik preview result nah ini udah muncul untuk mencari data yang lainnya kita klik next oke ini data-datanya tinggal kita klik aja jadi mudah kan teman-teman tanpa kita harus mengetik ulang kita hanya masukkan data selanjutnya video dari Amel selanjutnya adalah tutorial tentang cara membuat kolom dan drop up pada microsoft word langkah pertama adalah dengan membuka microsoft word terlebih dahulu setelah itu ketik judul naskah yang diperlukan setelah judul naskah selesai lalu blok bagian judul naskah dan atur font menggunakan aril narong dan font size berukuran 16 setelah itu dibolt dan klik menu center untuk merata tengahkan setelah itu ketik semua naskah sebelumnya atur tulisan menggunakan menggunakan bold dan font size berukuran 12 dan font menggunakan areal narong ketik semua naskah yang diinginkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah itu blok pada alinea pertama lalu klik tag layer pilih kolom dan left lalu pilih kolom lagi dan more kolom dengan menggunakan setelah alinea pertama sudah terbaru menjadi dua tetap dalam keadaan block setelah itu buka menu home dan pilih menu line spacing untuk mengatur jarak antara langkah selanjutnya adalah naskah tersebut tetap dalam keadaan block setelah itu pilih menu insert dan drop cup dan pilih drop burn untuk mengatur ukuran pilih drop cup option dengan line drop berukuran 3 lalu klik ok selanjutnya kita akan mengatur pada alinea naskah kedua berikut sebelumnya kita harus memberikan garis tepi dengan mengklik border lalu pilih border and shading klik border kembali setelah itu pilih border and shading dan memilih style yang diinginkan karena kita hanya memerlukan bagian bawah saja maka bagian yang lainnya kita hapus lalu klik ok selanjutnya selanjutnya adalah dengan memblok pada alinea paragraf kedua setelah itu klik menu pack layer kolom dan bentuk dalam tiga kolom setelah tulisan setelah tulisan sudah berubah menjadi tiga bagian lalu klik menu pack layer dan pilih drop cup option dengan memilih dropper dengan line drop berukuran 2 setelah itu klik ok lalu blok semua bagian alinea kedua setelah itu pilih menu home dan line spacing untuk mengatur tulisan yang satu dengan yang lainnya dengan berukuran 1,5 untuk tulisan yang berbahasa asing bisa kita blok lalu klik menu italic dan hasilnya seperti ini ya teman-teman selanjutnya adalah tentang cara menggunakan menu cap dalam membuat grafik yang pertama adalah klik judul yang diperlukan selamat menikmati setelah judul selesai diketik lalu blok semua bagian judul dan pilih menu home lalu center untuk merahat dengan tulisan dan klik font kesini menggunakan font areal narrow dan font size berukuran 14 lalu bold untuk menebalkan huruf setelah itu pilih menu insert lalu cap dan pilih model diagram yang diperlukan disini saya menggunakan plaster kolom setelah memilih model diagram yang diperlukan lalu masukkan data yang dibutuhkan untuk membuat diagram tersebut yang tersebut diperlukan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah semua data telah diketik Dan hasil diagram akan muncul sesuai dengan data tersebut Seperti itu ya teman-teman Setelah itu kita akan membuat dalam bentuk line Pilih bentuk line yang diperlukan Setelah muncul tabel seperti itu Lalu masukkan data yang dibutuhkan Terima kasih telah menonton 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 Setelah semua data selesai dimasukkan Terima kasih telah menonton Untuk mengatur bentuk di setiap data Klik pada titik yang akan diubah Selalu pilih format data selesai dimasukkan Selalu pilih format data selesai dan fill and line Pilih marker dan marker option Klik Bulat in Dan keep Disini saya menggunakan bentuk segitiga Kurang lebih hasilnya seperti itu ya teman-teman Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton